Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di sebuah ma'rod imaroh al-harumain Yaitu sebuah museum yang didalamnya terdapat beberapa sejarah perkembangan Masjidil Haram, Ka'bah dan juga Masjid Nabawi Di dalam sebuah museum yang ada di belakang saya ini Menyimpan berbagai macam benda-benda ataupun gambar-gambar foto Yang mengisahkan tentang perjalanan Ka'bah Masjidil Haram dari masa ke masa Begitu juga dengan Masjid Nabawi Untuk bisa masuk ke dalam, ini gratis Ini berada di daerah Hudaybiyah Para jemaah haji, umroh maupun peziarah di Tanah Suci ini Biasa memanfaatkan waktu-waktu senggangnya Untuk bisa mengunjungi museum yang berada di daerah Hudaybiyah ini Untuk bisa lebih melihat apa saja yang ada di dalamnya Mari sama-sama kita akan masuk ke dalam Ma'radul Imara Al-Kharomain Atau The Exhibition Of The Two Polymer Ada sebuah tangga Ini adalah tangga menuju ke dalam Ka'bah Yang dibuat pada tahun 1240 Hijriah Atau tepatnya di tahun Miladiyah adalah 1824 Miladiyah Tangga ini masih terbuat dari kayu-kayu yang sangat kuat Yang masih pokok Dan ini tersimpan rapi di Museum Al-Ma'rad Al-Imara Al-Kharomain Ini adalah ring penutup dari sumur Zamzam Di masa lalu, sumur ring sumur Zamzam ini digunakan sebagai pembatas Sehingga tidak semua orang boleh melintas di sekitarnya Dan saat ini, bekas ring daripada sumur Zamzam itu Tersimpan rapi di Ma'rad Al-Kharomain Yang bisa kita saksikan sampai dengan hari ini Merupakan sebuah replika dari kedalaman sumur Zamzam dari atas Nah ini kemudian sampai ke bawah Terlihat berapa proses sumur Zamzam sampai ketemu air Nah ini mulai ketemu airnya di kedalaman 12 meter Tetapi secara umum, kedalaman sumur Zamzam ini adalah mencapai 30,5 meter Nah ini menjelaskan tentang bagaimana air itu keluar di sumur Zamzam Yang bisa dinikmati oleh seluruh umat Islam dari penduduk dunia Yang berkesempatan untuk menghiduni haji dan umroh di Tanah Suci Maka Alhamdulillah, dari musim ini kita bisa tahu Apa itu keabah yang sebetulnya Ada beberapa pintu asli yang telah dimusimkan Dan kita tahu bagaimana itu Cara menenun kain kiswa Bagaimana talang emas itu atau pancuran emas itu panjangnya berapa Sampai dengan berat karat dari emas lapisan yang ada di Baitullah itu kita bisa tahu Jadi Alhamdulillah kami dibawa dari pimpinan kami ke musim ini Hanyalah ingin agar kami bisa lebih yakin lagi tentang Baitullah itu seperti apa Terima kasih telah menonton